Serem, driver taksi online ini mengaku pernah ketemu Kuntilanak, ternyata. Seperti halnya cerita driver taksi online yang satu ini. Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2018, kemarin, seorang driver taksi online bernama Sulis menceritakan pengalaman horornya pada tim Tribun Jateng. Diketahui Sulis merupakan driver yang beroperasi di kota Semarang. Baru beberapa hari lalu saya dihadang Kuntilanak sehabis mengantar penumpang sekitar pukul 1 dini hari di area gajah munggur tutur Sulis kepada wartawan. Sulis mengaku melihat sosok wanita dengan punggung dan beberapa bagian tubuh berlumuran darah. Sosok itu tiba-tiba muncul di depan mobil yang dikendarainya. Saya langsung menginjak rem mendadak. Sudah dikelakson-kelakson dia tetap bergeming. Kisahnya tak mau mengganggu sosok itu. Sulis mengembutikan mobilnya perlahan guna menghindarinya. Dia tak mau minggir. Saya yang mengalah melewati sisi kanan hantu itu. Ungkapnya, malau bertemu sosok menyerupai Kuntilanak, Sulis mengaku tajera untuk bekerja pada tengah malam. Ya bagaimanapun ada makhluk selain manusia di luar sana, asal tidak saling mengganggu atau bermasalah tak ada masalah. Ujarnya, bahkan, Sulis sempat mengabadikan sosok aneh tersebut lewat kamera ponselnya. Saat mobil berhasil melewati sisi samping, sosok tersebut masih berada di posisi yang sama. Beberapa saat kemudian, sosok tersebut hilang dari pengelihatan Sulis. Ternyata di daerah itu dua hari sebelumnya telah terjadi kecelakaan maut. Terima kasih telah menonton!